Hai, dan ini adalah Mi 10T Pro Review. Let's go! Dan bagi kalian yang belum tahu, Mi 10T Pro ini masuk dalam keluarga Mi 10 Series. Kalau kita mau urutkan, yang pertama adalah yang tertinggi, itu adalah Mi 10 Ultra. Yang kedua adalah Mi 10 Pro. Ketiga, Mi 10 biasa yang sudah rilis di Indonesia. Keempat, baru Mi 10T Pro ini. Kelima, adiknya adalah Mi 10T. Dan perbedaannya, Mi 10T Pro dan Mi 10T, ini adalah internal storage dan modul kameranya. Kalau di Mi 10T Pro ini, resolusinya sudah mengurangkan 108MP. Dan adiknya Mi 10T, biasa itu adalah 64MP. Dan apakah Mi 10T Pro ini, versi budgetnya dari Mi 10 Series ini, mampu menjadi flagship killer? Let's go! Dan kita mulai dulu dari desain dan buit materialnya. Untuk desain dan buit materialnya, Mi 10T Pro ini mampu memberikan kesan flagship ya. Karena framenya terbuat dari metal atau aluminium, yang sisi-sisinya ini berkesan tegas sekali. Bahkan HP ini bisa berdiri sendiri tanpa kita sadarkan. Tapi ya, dimensinya terasa tebal dan agak berat saja. Ini mencapai 218 gram. Plus, bump kameranya di bagian belakang ini cukup mengganggu ya, di kondisi atau posisi-posisi tertentu. Tetapi warna yang saya ambil ini adalah warna lunar silver. Ini adalah warna satu-satunya yang memberikan finishing frosted atau matte. Dimana ini serius banget, ini lunar silver di Mi 10T Pro ini cakep banget. Dan warna ini selain menjadi warna favorit saya, ini juga tidak meninggalkan CD jari. Karena dua warna lain seperti Cosmic Black dan Aura Blue memiliki finishing glossy dan reflective dibandingkan dengan lunar silver ini. Dan untuk output dan inputnya, ini termasuk yang lengkap. Ini ada IR blaster di bagian atas. Sebelah kanan ada volume rocker up and down. Dan power button ini dibersamai dengan fingerprint dengan kemampuan yang sangat cepat sekali. Dan di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Bagian bawah ada USB Type-C SIM tray yang sudah mendukung dual nano SIM. Yang mana di seri Mi 10 yang beredar di Indonesia hanya single SIM. Ini nice sekali, sudah dual nano SIM dan speaker grill yang sudah mendukung stereo speaker. Dan yap, tidak ada 3,5 headphone jack. Dan mari kita dengarkan kualitas dari stereo speaker di Mi 10T Pro. Dan kemudian untuk layarnya, ini masih menggunakan layar bertipe IPS flat LCD display. Dengan diagonal layar berukuran 6,67 inci dengan desain punch hole display. Lah, kok ini downgrade dibandingkan dengan Mi 9T series ya? Tenang dulu, tunggu dulu. Layar di Mi 10T Pro ini memang kalau kita bandingkan dengan AMOLED, memang viewing angle dan kontrasnya itu berbeda. Tetapi, lama-lama setelah saya melihat layar IPS di Mi 10T Pro ini, menurut saya it's not that bad. Layarnya ini cukup crispy, beda banget dengan IPS di jajaran mid-range. Malah justru yang membuat saya prefer layar Mi 10T Pro ini, ini refresh rate yang sudah mendukung 144Hz. Ini refresh rate seperti ini, ini menurut saya memberikan pengalaman scrolling yang luar biasa. Yang serasa lancar banget ya, HP ini jika digunakan untuk scrolling Instagram atau social media. Kalau untuk bermain game, layar 144Hz ini untuk game-game tier 1 seperti Genshin Impact, CODM, dan PUBG ini belum mendukung. Tetapi untuk scrolling ini serasa smooth banget. Tetapi tenang saja, 144Hz ini sudah bertipe adaptive refresh rate, jadi bisa sedikit menghemat baterai. Dan bahkan jika kalian melihat opsi refresh rate-nya, kalian akan mendapati pilihan yang sangat lengkap, yaitu 60Hz, 90Hz, dan 144Hz adaptive refresh rate. Ini walaupun HP non-gaming, tetapi memberikan 3 pilihan refresh rate yang variatif. Ini menurut saya adalah langkah trade-off Xiaomi yang cukup cerdas, karena refresh rate 144Hz ini adalah refresh rate tertinggi di jajaran flagship-nya Xiaomi. Dan untuk fitur-fitur kelengkapan dari Mi 10T Pro ini, bagi kalian yang biasa tanya di kolom komentar di bawah, itu apakah ada NFC-nya? Saya bisa confirm ini ada NFC-nya, dan karena ini layar yang bertipe IPS, maka tidak ada always on display. Tetapi Xiaomi Mi 10T Pro ini sudah menyematkan LED notifikasi di bagian atas. Tetapi yang saya komplain, ini memang tidak ada wireless charging-nya. Dan satu lagi, saya hampir lupa. Untuk haptic feedback di Mi 10T Pro ini, ini sangat luar biasa. Ini kerasa benar-benar flagship sekali, karena ada getaran-getaran yang tidak terduga, yang saya rasakan seperti clear app, dan back tap-nya ini terasa ada getaran yang menurut saya cukup cerdas dibandingkan dengan mid-range di Poco X3 NFC. Menurut saya beda banget untuk haptic feedback-nya, which is really nice. Kemudian untuk spesifikasinya, ini sudah dibekali dengan chipset Snapdragon 865 dengan RAM 8GB plus internal storage 256GB dengan tipe UFS 3.1 plus baterai jumbo 5000 mAh. Untuk performanya, saya tidak akan ngomongin panjang lebar, karena Snapdragon 865 ini bakal tidak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk penggunaan 2-3 tahun ke depan, saya rasa ini masih capable sekali. Yang saya penasaran dari kemampuan Mi 10T Pro ini adalah gaming experience khususnya untuk game Genshin Impact. Karena di Asus ROG Phone 3 pun agak sedikit demam ya, dan saya penasaran bagaimana dengan Mi 10T Pro ini. Nyatanya benar dugaan saya, HP ini walaupun grafiknya bisa di setting tertinggi, dan fps-nya 60, dalam jangka waktu bermain 30 menit, saya main Genshin Impact ini ya. Terdapat thermal throtting di bagian back covernya ini, sampai-sampai termometer saya ini mendeteksi bahwa ini suhunya high ya. Jadi menurut saya ini panasnya cukup mengganggu, tetapi untungnya karena ini Snapdragon 865, ini tidak ada frame drop sama sekali. Tetapi saran saya kalau kalian ingin mendapatkan pengalaman yang tidak terlalu mengganggu, tidak thermal throtting di bagian back covernya ya, settingan fps-nya ini kalian set ke 30 fps, atau low, tetapi kalau ingin mendapatkan 60 fps, ya sekitar 20 menit, kalian istirahat lagi, baru bermain kembali. Dan kemudian untuk software-nya, ini tidak perlu dibahas lagi, ya ini sudah mendapatkan MIUI terbaru, yaitu MIUI 12 dan Android 10. Ya seperti semua HP Xiaomi, ini sudah full fitur ya, sudah ada dual apps dan dual space juga, salah satu UI yang menurut saya ini cukup intuitif. Dan kemudian untuk baterainya, ini ada di 5000 mAh, ini jumlah terbesar di HP flagship Xiaomi saat ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk refresh rate 144Hz yang saya aktifkan, dan vibration motor yang saya hidupkan, GPS saya on-in, dan menggunakan data seluler, ini impresif sekali, ini mampu mendapatkan SOT, atau screen on time, sekitar 8-9 jam. Dan jika kalian kehabisan baterainya, kalian jangan khawatir, ini di dalam boxnya sudah mendukung fast charging 33W, kalian isi 0-100 itu sekitar 1 jaman. So untuk baterainya, don't worry, be happy. Untuk kameranya, kita bahas kamera depannya, ini sudah mendukung 20MP. Untuk hasilnya, ini cukup bagus, portrait-nya juga cukup tajam ya, cutting edge-nya juga cukup rapi. Untuk mode non-HDR, untuk kamera depannya, langitnya terlihat blown out. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, kalian aktifkan mode HDR-nya, maka langitnya akan terekspos dengan baik. Hai guys, ini adalah video dari kamera depan Mi Tempting Pro. Ini untuk resolusinya 1080p 30fps, untuk resolusi maksimalnya. Dan untuk mode HDR-nya, untuk videonya, kalian tidak bisa aktifkan. Oleh karena itu, langitnya ini agak sedikit blown out ya. Tapi untuk image stabilisasi-nya, menurut saya juga tidak ada. Dan caranya biasa. Kalian pergi ke Google Photo, kalian bisa, di sana ada fitur stabilizer. Jadi, untuk stabilizer kamera depan, kalian bisa ngakalin di Google Photo. Jadi ya, ini hasil video kamera depan Mi Tempting Pro. dan kemudian untuk kamera belakangnya, ini sudah menggunakan 3 setup kamera. Ini lensa utamanya sudah menggunakan resolusi 108MP, dan ultrawide-nya 13MP, dan lensa terakhir yaitu 5MP untuk lensa makronya, plus autofocus. Untuk hasil kameranya ini, karena sudah menggunakan sensor 108MP, tetap jamannya ini sangat tinggi, tetapi saya baru sadar, untuk kelas flagship, ini masuk dalam kategori cukupan, bukan yang terlalu impresif. Karena terkadang saya butuh beberapa kali take, untuk mendapatkan hasil foto yang saya inginkan. Dan saya baru sadar, kalau dalam dunia fotografi itu, resolusi itu bukan segalanya. Masih ada faktor lain, seperti image processing, dynamic range, dan hal-hal lainnya. Contohnya di foto ini, shadow di pohon ini tidak terekspos dengan baik, itu mengapa dynamic range di HP ini, menurut saya tidak terlalu impresif. Dan untuk mode malamnya, atau night mode, kamera utamanya tidak terlalu ngaruh, lebih ngaruh mode HDR diaktifkan. Sebenarnya night mode-nya, akan lebih ngaruh di lensa ultrawide, dibandingkan dengan lensa utama. Tetapi untungnya di Mi 10T Pro ini, ada 2 fitur untuk menjadikan kamera Mi 10T Pro ini, menjadi stand out. Yang pertama, selain ada mode Pro atau mode manual, baik foto dan video, HP ini bisa kalian setting secara manual, ISO, shutter speed, dan autofocus-nya. Dan yang kedua adalah, HP ini juga sudah mendukung fitur-fitur kekinian, seperti fake sky, yang kalian bisa ubah dari foto ini, ke foto ini. Dan juga ada beberapa mode lain, seperti clone foto dan video, dan ada 6 mode long exposure, seperti ini. Ini adalah hasil dari kamera belakang, Mi 10T Pro. Ini resolusinya 1080p 30fps, cukup stabil juga. Dan ini adalah hasil dari kamera belakang, resolusi 1080p 60fps. dan ini adalah 4K 30fps-nya. Yap, cukup stabil. Lebih tajam ya, karena ini 4K 30fps. Untuk stabilannya gimana, teman-teman? nanti kita bandingkan, di resolusi 4K 60fps. Dan ini 4K 60fps. Wow, terlihat bateri smooth. Bateri smooth, terlihat sekali. Tetapi untuk stabilannya, tidak terlalu sesetabil 4K 30fps ya, teman-teman. Tapi sebenarnya, tidak masalah sih, untuk 4K 60fps-nya. Walaupun tidak stabil, seperti yang saya sebutkan tadi, di kamera depannya aja, kita bisa bikin stabil footage-nya. Ini adalah resolusi 8K, atau AK 30fps. Ada dua pilihan, 24fps dan 30fps. Dan ini AK-nya 30fps. Menurut kalian gimana? Ini tajam banget sih. Gila sih, tajam banget sih. Dan dynamic range-nya juga bagus. Ini di resolusi 8K. Mantap banget. Ya, kesimpulannya, Mi 10T Pro ini, menurut saya, dari apa yang sudah ditawarkan Mi 10T Pro ini, dengan sudah menggunakan layar 144Hz, baterai 5000 mAh, dan mungkin, bagi kalian yang deal breaker dengan layar IPS, saya confirm sekali lagi, layar IPS di Mi 10T Pro ini, masuk dalam kategori tier 1 ya. Tier 1. Jadi, jangan khawatir, untuk kualitas dari layar IPS di Mi 10T Pro ini, ini modelnya flat, bukan yang curve, jadi tidak ada accidental touch sama sekali. Menurut saya, ini menjadi salah satu opsi flagship killer di 2020 ini. Untuk prediksi harganya, karena di Malaysia ini sekitar 7,1 juta, biasanya prediksi harga saya untuk Mi 10T Pro ini di Indonesia, karena sudah ada isunya untuk terdaftar di TKDN, ini saya rasa 6,99 juta, karena kemarin waktu saya review Poco X3 NFT, justru murah ya di Indonesia, dibandingkan di Malaysia ini. Dan ya, itu tadi full review Mi 10T Pro. Kalau kalian pengen tahu tentang Mi 10T Pro ini, kalian bisa diskusi di kolom komentar di bawah, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih sudah menonton!